Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar menyerahkan hadiah serangkaian Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Lomba ini sebagai upaya untuk mengenalkan dan mempromosikan perpustakaan kepada masyarakat, serta meningkatkan minat dan budaya baca di kalangan anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Ibu Tubudiasa menyatakan, kegiatan ini adalah seandakan bertujuan untuk mendapatkan informasi baru dalam upaya meningkatkan pengetahuan. Mengingat saat ini budaya baca masih sangat rendah. Saat ini Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Kegiatan terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu untuk penilaian perpustakaan sekolah dasar dan lomba perorangan mulai dari tingkat SD sampai remaja. Kriteria dalam mengikuti lomba disesuaikan dengan tingkat jenjang sekolah peserta, seperti SD, SMP, dan remaja. Selama setelah hari tempatnya. Kemudian untuk lomba perorangan, anak-anak mulai dari SD sampai dengan remaja, itu tanggal 13-14 September. Ini tidak terlepas dari upaya menurutkan minat baca yang memang terprogram dan memang ini harus dilaksanakan pada saat hari kunjung perpustakaan. Ini karena dibagi atas kategori kriterianya adalah Satu, dia sekolah dasar ada tiga lomba yang berubah. Kemudian SMP ada tiga. Kemudian ada provinsi. Kalau remaja itu sebenarnya tingkat SMA dan SMK, kenapa kita ubah? Karena kalau kita menyelenggarakan tingkat SLDA atau SMA-SMK, maka itu keuang-keuangnya ada di provinsi. Lebih lanjut, Putu Budiasa menambahkan sasaran kegiatan ini yakni untuk menambah minat baca. Salah satunya dengan menggelar lomba sementara meningkatkan minat baca dilaksanakan dengan mempromosikan perpustakaan. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Dimpasar telah memiliki satu setan pojok baca di gedung sewa ke Dharma dan perpustakaan keliling yang dilakukan setiap dua kali dalam seminggu dan hari-hari tertentu. Ini kan sasarannya adalah untuk meningkatkan minat baca. Salah satu caranya adalah melakukan lomba, melalui lomba. Sementara minat baca juga dilakukan dengan bagaimana mempromosikan perpustakaan supaya mereka datang ke perpustakaan. Bagaimana mendekatkan perpustakaan atau buku-buku ke tingkat masyarakat, yaitu melalui pojok baca. Minat baca sudah kita juga siapkan di tempat layanan perizinan terpadu. Jadi itu salah satu. Jadi persyaratannya adalah secara umum bagi mereka ya tidak ada persyaratan. Tapi bagi kami, kami harus menyiapkan buku, menyiapkan fasilitas. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat Kota Dimpasar ke perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Agung Ria Bali TV